Intro Hai adik-adik Selamat pagi Wah senang sekali hari ini kita ketemu lagi Wah apa kabarnya nih adik-adik Semoga semuanya sehat dan baik ya Hmm kakak kangen banget sama adik-adik semua Adik-adik gimana kangen gak ke sekolah minggu Kakak kangen banget nih Tapi adik-adik di rumah dulu ya Kita sekarang di rumah dulu Sama papa, sama mama, sama adik, sama kakak Nah hari ini kakak mau mengajak adik-adik Mengajak dengerin cerita Hmm cerita apa ya Cerita bapak Paulus Bapak Paulus ke Roma Itu kisahnya ya adik-adik Diambil dari kisah para rasul 27 ayat 14 sampai 44 Hmm ceritanya tuh ya adik-adik seru banget Kakak gak mau kasih tau sekarang Nanti kita dengernya Dibawakan oleh kak Pony Nah sebelum kita dengerin ceritanya Kita mau nyanyi dulu Mau nyanyi apa? Kakak mau menyapa Teman-teman semua Kakak mau menyapa adik-adik semua Dengan lagu Hai Sahabat Kristus Kisahnya ya adik-adik Hai 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 Sahabat Kristus Mari Marilah kemari Hai 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 Sahabat Kristus Mari berbaris Satu Dua Satu Dua Tiga Empat Hai 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 Sahabat Kristus Mari Marilah kemari Hai 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 Sahabat Kristus Mari bernyanyi Lalalala Hai 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 Sahabat Kristus Mari Mari, marilah kemari Hai, hai, hai sahabat Kristus Mari melompat Hai, hai, hai sahabat Kristus Mari, marilah kemari Hai, hai, hai sahabat Kristus Mari melompat Hai, hai, hai sahabat Kristus Mari, marilah kemari Hai, hai, hai sahabat Kristus Mari tertawa Hai, hai, hai sahabat Kristus Mari, marilah kemari Hai, hai sahabat Kristus Mari berbisri Duduk yang manis Wah, senang sekali Sudah menyapa Teman-teman semua Sahabat-sahabat Kristus Wah, tambah semangat ya Tambah gembira ya Nah, sebelum kita dengar cerita Hari ini Ceritanya Bapak Paulus nih Kita berdoa dulu Yuk, mari kita berdoa Sebelum kita mulai Tanganku ada dua Lima-lima jarinya Ku lipat bersama-sama Lalu aku berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Untuk hari yang indah ini Kami boleh mendengarkan cerita hari ini Kami juga berterima kasih Tuhan Karena kami semua diberi kesehatan Tuhan, kiranya cerita hari ini Boleh kami pakai Dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Halo, selamat pagi adik-adik Apa kabar? Kakak harap Adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya Dan pastinya Tetap bersuka cita Nah Pagi ini Kakak mau menunjukkan Satu gambar untuk adik-adik Ini ya Tadaa Adik-adik tahu gak ini gambar apa? Nah, betul Ini adalah gambar kapal Kapal yang sangat besar Untuk apa ya Kak kapalnya? Nah Pagi hari ini Kakak akan bercerita Tentang Paulus berlayar ke Roma Pada cerita hari ini Paulus sudah ditangkap oleh pasukan Romawi Loh, kenapa Kak ditangkap? Paulus berbuat jahat Kakak? Tidak Paulus ditangkap bukan karena dia berbuat jahat Tetapi banyak orang yang tidak suka Dengan apa yang dia lakukan Paulus suka memberitakan firman Tuhan Paulus suka melayani Oh gitu Iya Dan pada akhirnya Paulus menjadi tawanan Dan dibawa berlayar Ke Roma Bersama tahanan lainnya Seperti ini Hmm gitu Iya adik-adik Berapa lama setelah mereka memulai perjalanan mereka Mereka menghadapi badai yang sangat besar Dan badai tersebut menghantam kapal mereka Badai berlangsung selama beberapa hari Dan tiap hari mereka selalu ketakutan Mereka berpikir bahwa mereka tidak dapat melalui badai ini Mereka menjadi patah semangat Mereka menjadi sedih, ketakutan Dan mereka tidak mau makan adik-adik Ketika Paulus melihat banyak orang mulai putus asa dan tidak mau makan Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka Dan berbicara untuk menenangkan mereka Paulus berkata bahwa Malaikat Tuhan datang kepadanya Dan berbicara kepadanya Malaikat Tuhan mengatakan bahwa Mereka semua akan selamat Tahu bahwa Tuhan yang menjaga Dan memelihara setiap hidup anak-anaknya Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita Nah adik-adik Jika suatu saat adik-adik merasa sedih Jadi adik-adik merasa putus asa Ingatlah bahwa Tuhan yang senantiasa Menjaga kita Yang senantiasa memelihara hidup kita Adik-adik Kira-kira cerita pada hal ini Boleh menolong kita Untuk kita semakin Dekat kepada Tuhan Dan kita percaya Kepada Tuhan Dan kita mengandalkan Tuhan Dalam setiap Aktivitas kita Maupun kegiatan kita Nah ayat hafalan kita hari ini Diambil dari Yesaya 41 ayat 10a Kakak bacakan ya Yesaya 41 ayat 10a Janganlah takut Sebab aku Menyatai engkau Adik-adik Sebagai penutup Kakak akan ajak adik-adik Untuk berdoa bersama ya Tuhan Yesus Ajar kami Untuk berdoa Kepadamu Di saat kami Mengalami ketakutan Ataupun kesulitan Kami percaya Tuhan Bahwa engkau yang akan Senantiasa Menjaga Dan memelihara hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah Demikian cerita pada lagi hari ini Kakak harapkan Adik-adik tetap Bersemangat Tetap bersuka cita Tuhan Yesus memberkati Dadah Wah Adik-adik Ceritanya Bagus banget ya Wah Kakak sampai kebawah loh Sama serunya Ceritanya kefoni Nah Tadi kan adik-adik Sudah denger ya Ceritanya Bapak Paulus Dia tetap Taat Dan percaya Sama janji Tuhan Walaupun Dalam keadaan Putus asa Dalam keadaan Kesusahan Nah Sama seperti adik-adik Kalau misalkan adik-adik Sedih Putus asa Nah Adik-adik Ingat Kata Kak Pauli tadi ya Untuk Mengandalkan Tuhan Karena Tuhan Menjaga kita Tuhan akan memelihara kita Jadi kita harus selalu percaya Dan mengandalkan Tuhan Dalam Kegiatan Dan aktivitas Kita Oke adik-adik Nah Adik-adik Kita sekarang mau Tutup Cerita hari ini Dengan lagu Sayangku penuh sekali Nah Yuk kita janji sama-sama Aku sayang Tuhan Sayang Tuhan Sayang Tuhan Aku sayang Bapak Sayang Mama Dan teman-teman Sayangku penuh sekali Penuh sekali Penuh sekali Sayangku penuh sekali Tuhan Yesus pun Tuhan Yesus pun sedang Aku mau taat Karena Tuhan Karena Tuhan Sayang Tuhan Sayang Tuhan Aku mau taat Karena sayang Sayang Tuhan Sayangku penuh sekali Penuh sekali Penuh sekali Sayangku penuh sekali Tuhan Yesus pun sedang Senang banget Tadi kita sudah denger Cerita Sudah memuji Tuhan Wah adik-adik Tapi Waktunya kita berpisah ini Sedih Tapi Jangan sedih ya Adik-adik Bisa ikut lagi Bisa nonton lagi Cerita minggu depan Nah adik-adik Kakak tetap berpesan Kakak mau ingetin Adik-adik Harus jaga kesehatan Pakai masker Pakai hand sanitizer Jangan lupa Cuci tangan Ya Jaga kebersihan Kalau gitu adik-adik Sampai jumpa minggu depan Tuhan memberkati Dadah